Hai jumpa lagi guys kali ini saya berada di dekat dari Tugu Tani juga tadi saat ini saya akan informasi mengenai rumah-rumah yang ada di bantaran kali ini guys rumah-rumah yang sebenarnya harusnya di tidak ada di sini ya namun tapi bisa lihat di sini banyak sekali ini sampah-sampahnya ini sampah-sampahnya guys bisa banyak banget dan rumah ke arah sana tuh sangat banyak sekali guys yang ada yang seharusnya tidak boleh ya ini Hai saya mau coba turun dari sana ya kita bisa lihat Hai cuma katanya kalau ke arah sana itu itu agak riskan guys gimana Hai ah saya enggak tahu ya tapi informasinya itu disitu agak Hai sramlah jadi saya tidak bisa untuk ambil video kalau cuma hanya jalan lihat-lihat aja sih nggak apa-apa tapi kalau gua jadi satu video itu sepertinya mereka tidak mau untuk kita ganggu dengan ada ambil video gitu guys ini daerah Tugu Tani dan kita bisa lihat ini tokoh buku Gunung Agung yang sana guys dan yang sebelah sana itu ada di video saya untuk normalisasi kali Siliung yang ada di Kuitang ini saya akan ambil dari posisi sini aja guys ini disini juga banyak endapan-endapan ya nah disana itu banyak rumah-rumah warga yang sebelah sana itu yang seharusnya tidak boleh rumah warga disitu saya akan coba turun lewat sini ya ya ini guys ini saya berada di bawah jembatan yang ada di Tugu Tani ya dan ini sampah-sampahnya guys disini belum dilakukan pengurukan ya kita dapat sampah-sampahnya banyak sekali dan endapannya bau sekali guys kita akan coba ke arah sana ini ada kabel-kabel yang kata kabel 8 itu guys kita bisa lihat rumah-rumah yang di sebelah dan berada di Bantaran Kali ya harusnya tidak boleh ya sini banyak sampah-sampahnya kalau yang di sebelah sini ini karena ini kan di sebelah ini hotel ya jadi rapi yang di sebelah ini sedangkan di sebelah kanan ini rumah-rumah warga yang sebenarnya harus di normalisasi karena sangat memberikan dampak yang tidak bagus nih guys disini ada pembuangan saluran air saya hari ini lebih fokus ke arah rumah-rumah warga guys jadi kalau guys yang mau komentar lebih banyak ke arah rumah-rumah warga yang ada di Bantaran Kali ya harusnya harusnya tidak boleh ada disini guys selamat menikmati banyak sekali nah ini akibat dari banyak sekali rumah-rumah warga seperti yang ada disana ya ini kita bisa zoom ya tuh itu mengakibatkan banyak sampah yang dibuang ke Kali yang disana kiri kanan guys seperti yang sini dan ini juga dibuat toilet yang ada disini ini toilet nih ada soalnya ada tampungan air di atasnya ini kita bisa lihat guys ini seharusnya tidak tidak boleh ada ya disini cuma saya nggak tahu kenapa begitu lama tidak ada apa pengusuran atau penertiban harus ditertibkan ya supaya rumah-rumah disini ini tidak dibangun semena-mena walaupun di pas di tempat saya berdiri ini kan tidak ada kayak seperti di keramat ya tapi yang di atasnya itu kan juga jalan inspeksi yang harusnya jalan itu harus kosong ya ini malah dibangun sampai permanen seperti itu guys nah kayak gini permanen ini guys yang harusnya tidak boleh dan dibelakangnya itu juga sama itu harusnya dibelakang itu ada tembok guys yang buat ini jalur jalan ya jalan yang nanti akan menuju ke arah pejambon ke arah rumah sakit belakang rumah sakit RS PAD Bukatus Subroto harusnya juga dirapikan ya ditetipkan supaya warga yang akan menuju ke arah jalan sana itu melalui jalur sini juga bisa saya yakin rumah-rumah disini bukan rumah-rumah yang memang legal tapi rumah-rumah yang tidak sertifikat ini oke guys kita akan arah balik saja karena saya lihat cuacanya kurang bagus ya guys cuaca hari ini tanggal 29 Januari 2022 ini sudah mulai agak mendung dan kita berharap semoga masyarakat yang tinggal disini sadarlah bahwa itu bukan tempatnya tempat yang wajar ada silahkan cari atau seperti apa ini mereka ini pedagang-pedagang yang memang seharusnya tidak diperbolehkan ya untuk buat rumah ini jadi mereka nih taruh tempat disini terus nginep di dalam tuh guys ini pedagang-pedagang ini yang punya rumahnya disana tuh di bantaran kali oke guys tidak panjang lebar lagi kira-kira itu video saya mengenai keadaan rumah-rumah di bantaran kali di sekitar Tugu Tani ini yang arah ke RS PAD Gatuh Sebroto ya jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like komen dan tentunya subscribe jika yang belum dan ikuti terus untuk perkembangan-perkembangan informasi-informasi mengenai pembangunan yang ada di Jakarta perbaikan-perbaikan Kali Ciliwung seperti ini yang harus dilakukan normalisasi pengurukan sampah-sampah jangan dibuang lagi ke Kali supaya kali ini bersih dan bisa bermanfaat bagi semua terima kasih dan salam sehat selalu buat kalian semua terima kasih 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 terima kasih